Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku di ibo channel Di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat desain kalender tahun 2024 dari kanva menggunakan hp saja Nah disini untuk temanya aku menggunakan tema estetik silahkan kalian masuk dulu ke akun kanva kalian Untuk kalian yang belum mempunyai akun kanva silahkan kalian download secara gratis di google playstore atau kalian bisa aksesnya melalui browser Tinggal klik saja di kolom pencarian browsernya kanva.com Silahkan kalian registrasi atau login menggunakan akun gmail kalian dan ini sudah ada di beranda kanva Tinggal kita klik saja di kolom pencarian di atas kalender 2024 Maka kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini Inilah tempat kalender yang bisa kita gunakan secara gratis maupun berbayar Bedanya yang gratis tidak ada logo pronya yang berbayar itu ada pronya yang harus kita langganan dulu atau bayar dulu ya Kita klik saja salah satu nanti kita akan dialihkan ke pengeditan seperti ini ya Nah ini adalah kalender manual yang dibuat oleh kreator kanva Bisa kita klik satu persatu seperti ini untuk angka-angkanya ya Jadi hati-hati untuk pengeditannya karena salah senggol aja nanti dia akan berubah Kita ketuk di bagian latar belakang warna kalendernya Lalu di bawah ada menu warna kita klik balok warnanya Nah disini kita bisa mengkreasikan warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan Disini tersedia warna solid juga ada warna gradasi Tapi disini aku mau pakai warna untuk warna estetik Kita scroll ke paling atas kita klik di bagian warna-warna disini Dan disini ada kursornya yang warna putih itu ya titik bulat yang warna putih Contohnya disini aku mau pakai warna hijau seperti ini Dan klik kursor yang di atas pilih ke warna yang lebih pudar Untuk menghasilkan warna estetik ya teman-teman Atau kalian bisa langsung memasukkan yang mau sama-sama aku Bisa memasukkan untuk kodenya yang aku tampilkan Bisa langsung input saja kodenya Kita close Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Kita pilih menu elemen Dan klik di kolom pencarian elemen disini Ornamen estetik hijau Supaya disini satu tema ya Untuk ornamen-ornamennya Lalu kita klik bagian grafis Lihat semua di bagian pencarian grafis Nah kita scroll aja Nah disini tersedia banyak elemen yang bisa kalian gunakan secara gratis maupun berbayar Nah contohnya aku mau pakai ornamen ini Dan aku simpan di pojok kiri bawah seperti ini Kita juga bisa merubah warnanya ya Di bawah tersedia balok-balok warna Yang aku lingkari ini Kalian tinggal klik saja salah satu warnanya Dan kalian ganti dengan warna yang kalian suka Seperti ini ya Lakukan hal yang sama dengan warna yang lain Lalu di menu di bawah ada menu transparansi Kita klik dan kurangi transparansinya Ini tujuannya supaya elemen tersebut menyatu dengan background warna backgroundnya ya Lalu disini aku mau merubah dulu untuk warna tulisan bulan-bulannya ya Seperti ini Januari kita klik saja Pilih menu titik tiga yang ada di atas tulisannya Lalu disini di bawah ada menu Pilih beberapa Kita klik sampai muncul warna merah dan warna angkanya ya Kita klik di bagian atas itu Lihat ya di pengeditannya Semua nama-nama bulannya Kita blok jadi warna ungu Seperti itu Dan di bawah tulisannya menjadi angka 12 Lalu kita close Tekan simbol X yang ada disini Setelah itu Pilih menu warna Nah disini Untuk warnanya bisa sekalian sesuaikan dengan warna yang kalian inginkan Itu adalah tips dan trik Cara merubah warna secara massal Lalu disini kita tambah lagi untuk efek di bawah scroll ya Pilih menu efek Dan untuk efeknya disini Aku pilih menu efek rangka Kita klik lagi di dalam menu efeknya Jadi otomatis tulisannya itu ganti warna ya Ini warnanya nggak aku ganti Ini adalah warna custom yang direkomendasikan oleh Canva Lalu tulisan 2024 Kita juga bisa mengganti fontnya Caranya klik saja di bagian tulisannya di bawah ada menu font Itu ya teman-teman Kita tinggal scroll-scroll aja untuk fontnya Lalu masuk lagi ke simbol X yang ada di pojok kiri bawah Masih di menu elemen Kita masukkan lagi disini untuk hiasannya ya Atau elemennya Sini aku perkecil Dan aku simpan di pojok kanan bawah Seperti ini Scroll menu di bawah ada menu transparansi Kita kurangi transparansinya hingga warnanya memudah dan menyatu dengan latar belakangnya Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Masih ke menu elemen Kita cari lagi untuk hiasan lainnya Aku pilih yang ini dan aku simpan di pojok kiri atas Seperti ini Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Masih di menu elemen Kita scroll-scroll saja ya Di kolom pencariannya kata kuncinya masih sama Enggak aku ganti ya Kita cuma scroll-scroll saja dengan hasil kata pencarian yang sama Nah kita scroll lagi Dan disini aku nemu Nah yang ini ya Dan aku simpan untuk di atas atau sebagai hiasan di angka tahun 2024nya ya Nah aku perkecil dan aku lubah ya Dan di bawah ada menu warna klik balok warnanya Disini aku akan merubah warnanya menjadi seperti ini Ini untuk warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan ya Bisa kalian kreasikan lagi untuk lebih bagusnya lagi Sesuai dengan selera kalian aja Nah masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Kita masukkan lagi untuk elemen atau ornamen hiasan lainnya Nah disini aku pilih warna Bentar ya kita scroll-scroll aja Nah disini aku nemu untuk yang daun ini nih Daun warna hijau ini Aku simpan lagi disini ya Di pojok kiri atas Di bawah ada menu balik Kita pilih balik secara horizontal dan vertikal seperti ini Sampai seperti ini untuk menghadapnya ya Dan aku sengaja perkecil Lalu di bawah ada menu transparansi Kita kurangi transparansinya Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Nah disini ada hiasan yang ini Yang love ini Kita scroll lagi menu di bawah Dalam masih keadaan kotak kursor warna ungu ya Si love nya itu Kita pilih menu transparansi dan kurangi transparansinya Lalu masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Masih di menu elemen ya Nah aku nemu untuk ornamen yang ini Lalu di bawah scroll menu di bawah Pilih menu balik Balik secara vertikal dan horizontal Sampai tersimpan di sudut pojok kanan atas Lalu scroll lagi menu di bawah Ada menu transparansi Kita kurangi transparansinya Nah kita klik Masih klik di bagian ornamennya ya Disini di bawah ada menu posisi Kita klik posisinya mundur sampai warna Sampai tulisan mundurnya tidak berwarna Lalu masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Pilih menu elemen Nah ini untuk ornamen terakhir ya Yang aku pakai Aku nemu untuk rumput ini ya Aku simpan disini dan kita perkecil Kita rapihkan lagi Lalu scroll menu yang ada di bawah Kita pilih menu transparansi Kita kurangi transparansinya Nah masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Aku tambahkan lagi satu elemen ya Yang daun seperti ini Kita bisa ubah untuk warna daun ini Perhatikan menu di bawah ada dua balok warna Kita pilih blok balok warna salah satu Dan kita pilih ke warna hijau Klik lagi bagian elemennya Warna balok warna yang satu lagi Kita tekan lagi dan ganti lagi ke warna hijau lagi Seperti ini Selanjutnya Untuk ornamen terakhir atau elemen terakhir Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Aku nemu untuk warna color water seperti ini Kita simpan di pojok kanan atas Dengan kebesarannya seperti ini Bisa kalian sesuaikan Lalu scroll menu di bawah Ada menu lapisan atau menu posisi Kita klik mundur Menu posisinya sampai dia hilang Atau tidak ada warnanya ya Nah dan di bawah masih ada menu transparansi Kita kudarkan untuk transparansinya Untuk menyimpannya kalian tinggal masuk aja Ke simbol panah yang ada di pojok kanan atas Disini ada beberapa opsi Bisa kalian pilih opsi cetak lainnya Atau apabila kalian punya perintah di rumah Bisa kalian langsung cetak aja Disini ada berbayarnya ya Atau kalian simpan dulu Klik bagian unduh Lalu disini untuk jenis file nya Untuk di galeri hp bisa kalian pakai Untuk jenis file vng ya Dan kita lihat juga disini ada berapa halaman Ternyata disini ada 2 halaman Kita centang saja halaman Yang tadi kita pakai Nah untuk kalian yang mau dibawa ke percetakan Jenis file nya bisa kalian ganti ke PDF standar atau PDF cetak Jadi setelah di download Bentuknya PDF Kalian tinggal bawa aja ke percetakan Dan kasih file nya Klik saja unduh di bagian bawah Lalu tunggu sampai tersimpan di galeri hp kita Sewan pbnya Semoga tutorial kali ini bermanfaat Terima kasih